Pasca keputusan Balek dan Menkuham soal penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD, PDI Perjuangan telah menyiapkan nama calon wakil ketua DPR dan MPR. Sementara Gerindra dan PKB yang mendapat jatah wakil ketua MPR juga sudah memiliki nama yang akan diajukan. Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto mengatakan, keputusan pemilihan nama wakil ketua DPR dan MPR berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ada sejumlah tokoh mumpuni yang bisa menjadi wakil ketua DPR. Seperti Ketua Fraksi Utut Adianto, Wakil Ketua Komisi Hukum, Trimedia Panjaitan, dan Waksekjen Eriko Sutardugwa dan Mindo Sianipar. Wakil ketuk Wakil Ketua MPR, PDIP memiliki sejumlah kader yang sangat mengerti 4 pilar. Seperti Waksekjen Ahmad Basarah atau Ketua DPP Sirmaji dan Dharmayatmo. Sementara Partai Gerindra telah menyiapkan nama Ketua Fraksi Ahmad Muzani sebagai Wakil Ketua MPR. Keputusan resmi tentang nama Wakil Ketua MPR merupakan hak prerogatif Ketua Umum Prabowo Supianto. Gitu loh, itu di DPP dan Ibu itu umum. Beliau punya ukuran, tetapi ukuran umum itu track record. Kalau track recordnya itu, itu ukuran umum loh ya. Track record itu kalau orang track recordnya belum tiba-tiba luncur, itu kan susah. Mbak Puan untuk menjadi anggota fraksi di sini, untuk menjabat ketua fraksi, itu buat track record dulu. ikut jadi wakil dulu, setelah sekian tahun baru dianggap. Nah DPP, itu ada track record dulu. Tidak bisa tiba-tiba dijatuhkan dari langit. Tung, nggak bisa. Di politik nggak bisa. Di politik itu ukuran track record menjadi sangat penting. Kita serahkan kalau itu kepada Ketua Umum Pak Prabowo. Tapi tentu kemungkinan besar yang akan kita ajukan Pak Muzani ya. Tapi nanti keputusan finalnya di Pak Prabowo sesuai dengan. Harusnya kan Gerindra memang kalau mengikuti yang lalu, sebelum Undang-Undang MD3 kan kalau memang secara proporsional, memang Gerindra mestinya memang ada pimpinan di MPR. Terima kasih.